Oke hari ini Gue bakal langsung gas aja Ini WB nya ya Barusan gue tadi cek ya Gue udah cek kalau kasih Yang lain ke kota-kota lain Gue cari-cari WB yang spawn Dan ternyata spawn disini guys ya Jadi gue bakal gas dulu ya Tapi sebelumnya gue bakal repug dulu Dengan si Pris gue ya Aduh Aduh jangan kesini dulu Gue mau repug dulu Jangan kesini dulu bos Nanti bahaya ya ini Tapi sebelumnya memang gue udah Beberapa kali gas WB ya Gue udah kill gas WB Beberapa hari yang lalu Tapi ya gue juga kaget sempat record sih sebenernya Sebenernya sih mau record Tapi gue juga waktu itu Lagi kaget ada di studio Kayaknya ini warrior gue aja deh yang maju Kalau asesin gue Kalau mau gas WB diangkar ini Bisa mati loh Karena WB diangkar itu sakit banget Hitnya gitu ya Demikian sakit banget Yang bisa lawan ini cuma warrior gue doang Itulah mengapa gue bikin warrior gue juga Menjadi tipe SPD Karena ya itulah Kayaknya gue gas aja ini Ini heal dari atas Supaya kaget kena monsternya gitu ya Supaya monsternya tidak noleh-noleh ke gue gitu Oke ini ikutin arahnya dari Prius ya Ini SK gue di atas aja deh Men-sater-sater Karena kalau ini SK gue juga ikut Menghajar bossnya ini Ini bakal kena area juga Dan SK gue disini belum kuat Ya belum bisa menerima area dari monster WB ini Karena WB dari angkar ini tuh sangat sakit loh Sumpah Makanya gue pake yang ini Warrior gue doang Meskipun ini ngehajar ini agak lama ya guys ya Ya mau gimana lagi Karena cuma warrior gue doang yang ini yang kuat Oke jadi kalau kalian mau gas WB ya Usahakan kalian bikin char yang Ya seperti kayak gue lah Tipe-tipe SPD gitu Oke lu bisa liatkan bossnya itu Kagak bisa ngehit char-char gue yang di atasnya Karena gue pake jarak max Buat ngeheal warrior gue doang sih Oke jadi kalau kalian mau WB ya Kalian butuh char SPD Buat char kalian sampai SPD 5 lah begitu Terus kalian tingkatin semuanya defense-nya sama SPD-nya mereka gitu Jadi kalau sudah ya kalian sudah bisa gas WB Ya kayak gue lah Meskipun gue ini masih dibilang sangat lemah sih untuk menghajar WB Gue ini belum bisa solo yang di WB angkar Karena yang di WB angkar itu yang paling sakit lah menurut gue Daripada WB yang lain Eh ada juga sih yang sakit Misalkan kayak pelabuhan harapan juga sakit lah Tapi pelabuhan harapan warrior gue udah bisa solo sih Udah nudup sih sama darahnya dengan absorber SPD-nya gitu Ini darahnya 23 juta ya Jadi hampir 24 juta lah darahnya gitu Jadi ini asesin gue tinggal terbang aja deh Gila kagak sanggup gue Kalau asesin gue kena area-nya yang tadi itu Langsung bakal mati nih sumpah Gue udah pernah coba beberapa kali Karena asesin gue masih lembek ya Masih dibang lembek Belum gue up-up lagi Armor-nya juga ya Atau sama itunya apa Defense-nya juga sih Noemah-nya sama avatar-nya gitu Oke dan disini gue harus tetap fokus Warrior gue harus tetap fokus menghajar boss Sangker ini supaya dia tidak lari-lari gitu Kalau dia sampai lari-lari Dia itu apa ya Bakal terespon lagi Dan darahnya bakal kembali seperti semua Habis lagi mananya Aduh salah lagi gue Gue ini terlalu fokus ke warrior gue Aja ini guys ya Nanti lama-lama bisa mati Tuh kan darahnya tuh Darahnya danyak-danyut Aduh 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 gue juga salah sih ini Gue gagak ngehit gitu Panasan tadi hampir mati loh Aduh gila 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 Harusnya gue sering-sering altap ini guys ya Karena ini monster-nya juga lari-lari loh Karena ada press gue yang heal dari atas Jadi itu mengapa monster-nya lari-lari juga Oke gue bakal coba lagi Combo gue F3 sama Kasihin tenaga ke boss-nya gini Oke gue klik obatnya Udah keklik Dan langsung gue naga Dan boom Coba kita lihat damage-nya Dan masuk ke 14 ribuan Kalau gue critical ya Sekitar 28 ribuan gitu Oke oke gila ini Kayak darahnya udah setengah sih Dan kalian juga bisa lihat disini Masih banyak juga bot ya Kayak ya seperti biasa lah Kalau kalian masih leveling-leveling gitu disini kan Kayak gue bakal shutter lagi Pake SK gua ya Kurangnya dari shutter SK gua itu dia Apa ya Kalau damage-nya masuk ke monster Dia pasti lebih tertambah lah Dan lebih sakit gitu Sebenernya sih di hari minggu ini Gue real ya Sama Anan-anan guild Tapi disini ada WB ya Gue diem-diem aja sih disini Kalau mau gas WB Nanti biasanya mereka mau pada ikut gitu Dan kalau mereka pada ikut ya Pasti mau gak mau Gue harus bagi rata Ropanya gitu ya guys ya Ropanya dari WB ini Mendingan gue Soloin aja deh Karena memang gue disini Sudah bisa solo lah Tuh mereka udah pada real lagi Harusnya sih gue udah masuk sih sekarang Oke langsung udah mati ini Dan kita lihat Apa-apa aja ini Ropanya Wow gila Hoki-hoki Gila COE ada 3 biji gitu Gue pernah jual seharga 4 juta sih Ada juga CSS Soulstone ya Level 9 Gue liat disini Item-item yang Yang mahal lah Kalau mau dijual Oke MSS juga ada Blackjet ini murah kok Kalau Blackjet Lagi hajar WB pak Dibilangin kagak sadar Gak ada EV Oke udah kalah sih Ini dropannya seperti kayak begini ya Yang dropan dari WB itu kayak begitu-begitu aja Soulstone semua sama Immortal Stone Tapi kalau mau jual dari Soulstone ya Ini seharga mungkin 3,5 juta Sama MSS Missile Stone itu ya 3,5 jutaan lah Oke jadi mungkin segini aja dulu videonya Karena ini video tentang WB aja Gue cuman getok WB aja disini Jadi sekian dulu dari video saya Kalau kalian suka video ini Kalian bisa like, comment, share Dan jangan lupa kalian subscribe guys ya Terima kasih sudah menonton video ini Dan sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Saya harap masing-masing Dan peace Sub indo by broth3rmax